Hai, selamat datang di channel gue. Di video kali ini, gue bakalan bahas mengenai Sekai Saiko na Ansatsusa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di awal. Jadi, kalian bisa lebih paham tentang alur cerita ini. Dan juga, video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton anime atau baca manganya. So, peringatan spoiler berat buat kalian. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Supaya terus update dan juga berkembang. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja untuk videonya. Cerita dimulai dengan pertarungan melawan iblis Ryogel. Luh dan yang lainnya saat ini mulai terpojok. Yang mana, akhirnya membuat Luh dan Tart menggunakan obat penghilang batasan kemampuan otak. Dan segera setelah menggunakan obat itu, kemampuan fisik dan kekuatan sihir Luh dan Tart meningkat sangat drastis. Obat Luh memang luar biasa. Namun, obat ini masih bagaikan pedang bermata dua. Karena, tidak hanya bisa melepaskan batasan otak, obat itu juga akan memberikan efek negatif pada penggunanya. Dan juga, obat ini hanya bisa digunakan dalam jangka waktu yang singkat saja. Jadi, Luh selama ini tidak pernah memakainya kecuali di saat diet sedang terdesak saja. Selain menggunakan obat ini, Tart juga langsung menggunakan skill bestification miliknya. Yang mana, hal itu membuat Tart menjadi lebih ganas dari biasanya. Setelah itu, Tart kemudian langsung maju menyerang iblis Ryogel menggunakan tombaknya. Tart tidak menggunakan tombak yang biasa dia pakai. Tetapi, dia kali ini menggunakan tombak baru buatan Luh yang berfokus pada kekuatan penghancur. Tombak ini terbuat dari campuran logam terkeras di dunia ini. Dan juga, batu yang terletak di ujung tombak memungkinkan ujung tombak ini bisa berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Yang mana, kekuatan tombak ini bisa digunakan untuk menghancurkan perlian. Tart kemudian mengarahkan serangan itu ke dada iblis Ryogel. Melihat itu, iblis Ryogel nampak tidak menghindar. Hal itu mungkin karena iblis itu terlalu percaya diri dengan kekuatan pertahanan bulunya. Namun, ternyata putaran ujung tombak Tart mampu menusuk iblis itu. Meskipun tombak Tart tidak bisa sampai menusuk jantung iblis Ryogel. Ryogel lalu mencoba menyerang balik Tart. Tetapi, Tart berhasil menghindarinya. Dan juga, di saat itu, Tart juga menembakkan ujung tombaknya ke Ryogel. Yang mana, hal itu membuat Ryogel menjadi terpental dan terpaku di sebuah batu yang terletak sekitar 5 meter dari jarak Tart. Tidak hanya kekuatan ketahanan tombak yang meningkat, namun tombak baru ini juga mempunyai sebuah recoil yang besar. Yang bisa membuat Tart menembakkan ujung tombak itu. Melihat kesempatan yang telah dibuka oleh Tart, Luke kemudian langsung berlari menuju ke iblis Ryogel sambil merapalkan dua mantra sekaligus. Sementara itu, iblis Ryogel saat ini sedang melepas ujung tombak yang menancap pada tubuhnya. Dan dia menggunakan kekuatan rawungannya untuk menghentikan pergerakan Luke. Namun, meskipun begitu, Luke masih berhasil melepaskan dua sihirnya itu. Yang mana sihir itu adalah sihir Wancake dan Ice Prison. Dengan sihir Wancake, Luke mampu membungkus musuh menggunakan karbon dioksida. Sementara, Ice Prison akan menciptakan penjara es yang mengikat iblis itu. Luke menggunakan kedua sihir ini karena dia ingin menghentikan gerakan iblis Ryogel. Dan kemudian, setelah iblis Ryogel pingsan dan diselimuti oleh penjara es, Claudia langsung bergegas untuk melepaskan sihir Demon Killer ke arah iblis Ryogel. Sementara, Luke mulai merapalkan sihir untuk menciptakan railgun untuk berjaga-jaga jika serangan Evan gagal menghancurkan inti iblis. Namun, ketika Claudia akan melepaskan sihirnya, Luke merasakan suatu getaran yang membuatnya merasa takut. Menyandari itu, Luke kemudian langsung membatalkan rapalan sihir railgunnya dan langsung menarik Claudia untuk mundur. Sambil melemparkan batu fallstone ke arah iblis Ryogel yang terperangkat dalam menjara es. Luke merasakan sebuah firasat yang buruk. Dan benar saja, penjara es yang mengurung iblis tiba-tiba meledak. Dan serpihannya terlempar ke segala arah. Sementara, secara bersamaan, batu fallstone yang telah dilemparkan Luke juga meledak. Dan menghentikan serpian es yang mengarah ke Luke dan Claudia. Serta, ledakan fallstone mengirimkan serpian besi ke arah iblis Ryogel. Jika saja Luke terlambat mengambil keputusan, Luke dan Claudia pasti akan terluka parah akibat terkena serpian es. Ledakan fallstone milik Luke menciptakan lubang dan asap yang cukup banyak. Tetapi, tanpa diduga, iblis Ryogel saat ini sudah berada di samping Luke. Tubuh iblis itu dipenuhi dengan luka bakar dan juga pecahan logam. Namun, iblis itu masih bisa bergerak dan melancarkan serangan ke arah Luke menggunakan cakar panjangnya. Luke tidak bisa menghindari serangan itu. Namun, beberapa saat kemudian, ada sebuah panah yang meledakkan mulut dan dada iblis itu. Serangan itu berasal dari Nevan. Dan dengan memanfaatkan serangan itu, Luke membawa Claudia menjauh dari iblis itu. Sampai saat ini, Luke dan yang lainnya masih belum terluka. Namun, efek obat dan durasi skill bestification milik Tad akan segera berakhir. Iblis Ryogel benar-benar kuat. Luke tidak menyangka bahwa iblis itu bisa terbebas dari gabungan sihir One Cake dan juga Espresident miliknya. Luke masih memiliki rencana lain. Namun, jika sampai rencana itu gagal juga, maka itu akan menjadi akhir bagi Luke dan yang lainnya. Luke terus mengawasi pergerakan iblis Ryogel. Dan lalu, tiba-tiba, iblis itu berlari dengan kecepatan luar biasa dan dia menuju ke arah Nevan. Melihat itu, Luke langsung meluarkan bombardment dari item liter crane bagnya. Dan menembakkan serangan alteri yang dipenuhi full stone ke arah iblis Ryogel. Namun, iblis Ryogel masih bisa menghindari setiap tembakan Luke. Berbeda dengan sebelumnya, iblis Ryogel kali ini tidak terlalu percaya diri untuk menerima serangan Luke secara langsung. Dan dia sekarang mengincar Nevan setelah terkena serangan sebelumnya. Luke berusaha menghentikan iblis itu. Namun, setiap tembakannya tidak mempunyai dampak yang besar terhadap iblis itu. Dan juga, sudah sangat terlambat bagi Luke untuk mengejar iblis itu. Dengan kata lain, Luke, Tar, dan Claudia sudah tidak mungkin untuk menyelamatkan Nevan. Tetapi, di tengah perjalanan menuju ke Nevan, iblis itu kemudian dihentikan oleh sebuah pedang hitam yang tiba-tiba muncul di depannya. Dan tak lama setelah itu, ada seorang pria yang mengenakan jubah hitam muncul di atas pedang itu. Pedang hitam itu memancarkan aura yang jahat dan juga kekuatan yang luar biasa. Dan bahkan kekuatan pedang hitam itu mungkin setara atau melampaui senjata dewa. Iblis Ryogel menyuruh pria itu untuk menyingkir dari jalannya. Karena dia akan memperkawas semua gadis yang berada di sana di depan matah Luke. Dan lalu membunuh mereka semua. Iblis Ryogel tidak langsung menyerang pria itu karena dia merasa bahwa pria di depannya berasal dari ras iblis juga. Tetapi, pria itu mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan iblis Ryogel untuk menyentuh teman-temannya. Dan lalu pria itu pun akhirnya turun dan memegang pedangnya sambil menyebutkan namanya, yaitu Naois Sang Ksatria Hitam. Melihat perubahan Naois, Luke kemudian menjadi sangat terkejut. Dan Luke berpikir bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Mina karena telah melakukan hal ini kepada temannya. Luke menyesal karena tidak bisa menghentikan Naois. Tetapi, kali ini Luke memutuskan untuk menyingkirkan iblis Ryogel terlebih dahulu. Dan lalu setelah pertempuran ini selesai, Luke bertekad akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengembalikan Naois menjadi manusia lagi. Naois saat ini sudah benar-benar berubah, baik dari tubuh ataupun pakaiannya mengeluarkan miasma yang sama dengan ras iblis. Melihat itu, Luke menjadi paham dengan maksud Mina yang telah menjadikan Naois sebagai mainannya. Dan jika dilihat dari situasi saat ini, bisa dikatakan bahwa tidak ada tempat untuk Naois kembali. Nampaknya, haus kekuatan Naois telah mendorongnya hingga tahap dia rela untuk tidak menjadi manusia lagi. Ketika Luke pertama kali bertemu Naois, Luke sempat berpikir bahwa Naois adalah orang yang spesial. Namun, ketika Naois melihat kekuatan luar biasa milik Luke, dia menjadi putus asad dan juga iri dengan kesuksesan Luke. Dan nampaknya, penolakan Luke sebelumnya telah menjadi salah satu faktor yang membuat Naois menjadi seperti sekarang. Naois akhirnya mulai bertarung melawan iblis Ryogel. Sementara itu, Luke langsung menghampiri Nevan untuk mengecek kondisinya. Nevan dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun, Nevan memprotes Luke karena tidak percaya bahwa dia bisa menghambat iblis Ryogel dan memberikan waktu Luke untuk menyelamatkannya. Mendengar itu, Luke kemudian meminta maaf karena telah meremehkan kemampuan Nevan. Dan Luke memutuskan untuk mengukur ulang setiap kemampuan anggota timnya supaya Luke bisa membuat keputusan yang lebih efisien lagi. Setelah pembicaraan mereka selesai, Luke dan Nevan kemudian berdiri dan mengamati pertarungan Naois melawan iblis. Luke dan yang lainnya tidak bisa langsung memberikan bantuan ke Naois. Karena jika mereka tidak mengetahui sejauh mana kekuatan Naois sekarang, hal itu nantinya malah akan membahayakan semua orang. Dan sekarang, apa yang bisa Luke dan yang lainnya lakukan adalah melakukan persiapan untuk melakukan serangan fatal saat mendapatkan kesempatan. Saat ini, Tartt telah melapisi tombaknya menggunakan sihir petir dan Claudia sudah mempersiapkan sihir demon killer lagi. Dan juga, Nevan saat ini sudah siap untuk melakukan serangan menggunakan senjata buatan Luke. Luke, Tartt, Claudia, dan Nevan terus mengawasi pertarungan Naois. Dan Luke akhirnya menyadari bahwa pedang hitam yang digunakan Naois bukanlah senjata pada umumnya. Melainkan, pedang hitam itu adalah iblis yang berbentuk pedang. Sementara, Nevan yang berada di samping Luke mengatakan bahwa Naois masih bodoh seperti biasanya. Kemampuan berpedang Naois hanya masih berada di tingkat pertengahan dari pasukan Ellie. Dan meskipun kemampuan fisik Naois sudah meningkat jauh, namun kemampuan untuk meningkatkan fisiknya menggunakan sihir masih sangatlah buruk. Dan hal yang mengejutkan dari kemampuan Naois sekarang adalah hanya pedang hitam miliknya. Pedang itu bisa mengeluarkan kekuatan yang tidak normal saat digunakan untuk menebas. Terlebih, iblis Ryogel tidak bisa meregenerasi luka yang diakibkan oleh pedang Naois. Pedang itu sangatlah kuat, dan bahkan pedang itu tidak tergores meskipun sudah terkena banyak serangan dari iblis Ryogel. Selain itu, pedang itu juga mampu merobai kulit keras yang tertutupi oleh bulu iblis Ryogel. Dan berdasarkan pengamatan Luke dan Nevan, level kekuatan Naois tidak jauh berbeda dengan sebelumnya jika dibandingkan dengan level kekuatan pahlawan. Nampaknya, modifikasi pada tubuh Naois tidak bertujuan untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Melainkan, membuat Naois menjadi bisa menggunakan pedang hitam yang memiliki level setingkat dengan pedang ilahi itu. Luke pernah mencoba mempelajari senjata biasa dan juga senjata ilahi. Dan hasil dari penelitiannya itu adalah tombak milik Tart. Pertarungan antara Naois dan iblis Ryogel masih terus berlangsung. Dan nampaknya, iblis Ryogel memiliki kemampuan belajar yang cukup bagus. Dan jika pertarungan ini terus berlangsung, maka hanya akan menghitung waktu saja hingga akhirnya dia bisa mengalahkan Naois. Efek obat yang Luke dan Tart gunakan akhirnya juga sudah menghilang. Yang mana, membuat sihir Luke dan Tart kembali menjadi normal lagi. Meskipun begitu, Luke masih akan bergabung dalam pertempuran untuk membantu Naois. Setelah melihat pertempuran Naois dan iblis Ryogel sejauh ini, Luke kemudian memutuskan untuk menggunakan senapan yang dia simpan di item liter krain bagnya. Senapan ini memiliki serangan dengan kaliber yang besar. Yang mana memiliki sejumlah bubuk fallstone yang mampu menembus tubuh iblis Ryogel. Luke kemudian mulai memfokuskan penglihatannya ke arah iblis Ryogel dengan memperkuat mata 2 HD miliknya. Yang mana dengan melakukan ini, Luke mampu melihat masa depan untuk sepersepuluh detik. Jadi saat ini, Luke hanya perlu untuk mengatur akurasinya. Setelah mengunci target, Luke akhirnya langsung menembak tepat ke arah wajah iblis Ryogel dan meladakkan kepalanya. Serangan Luke adalah serangan peluru timah biasa. Jadi iblis Ryogel itu masih bisa memulihkan dirinya. Tetapi dengan cara itu, Naois bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyerang iblis itu. Iblis Ryogel mungkin bisa meregenerasikan luka yang diakibatkan serangan Luke. Namun, dia tidak bisa meregenerasikan luka akibat serangan Naois. Dan sekarang tubuh iblis itu mulai berlumuran darah dan gerakannya juga mulai melambat. Meskipun begitu, iblis Ryogel saat ini sudah terbiasa dengan pola serangan Naois. Jadi, dia kemudian bisa menggunakan gerakan yang efisien untuk menjatuhkan tubuh Naois. Dan dia akan menggunakan cakarnya untuk merobek leher Naois. Serangan iblis Ryogel lebih cepat daripada ayunan pedang Naois. Yang mana, itu berarti Naois tidak akan bisa menghindar. Melihat itu, Luke kemudian langsung menembak lengan iblis Ryogel dan menghentikan serangan cakarnya mengarah ke Naois. Melihat itu, Naois kemudian langsung mengayunkan pedangnya kembali ke arah iblis Ryogel sambil berteriak. Namun, gerakan Naois kali ini sangatlah berantakan. Yang mana, membuat iblis Ryogel menjadi mampu menghindari luka fatal dari serangan Naois. Melihat itu, Nevan mengatakan bahwa kemampuan Naois masih tidak berubah. Dan jika tidak ada Luke, mungkin Naois sudah terbunuh sebanyak dua kali. Setelah terkena beberapa serangan Naois, iblis Ryogel akhirnya segera melompat mundur. Naois dengan putus asa kemudian mencoba mengejarnya. Namun, ternyata itu adalah jebakan dari iblis itu. Karena setelah Naois berada pada jarak serangannya, iblis Ryogel langsung menyerang menggunakan kekuatan rawungannya. Dan seketika, Naois langsung kehilangan keseimbangannya dan jatuh. Dan dengan memanfaatkan itu, iblis Ryogel kemudian langsung berlari ke arah Luke. Karena dia menganggap Luke sebagai musuh yang lebih berbahaya daripada Naois. Dan jika bukan karena Luke, iblis itu pasti sudah membunuh Naois. Keputusan iblis itu untuk menargetkan Luke terlebih dahulu mungkin cukuplah bagus. Namun, Luke sudah mengantisipasi serangan dari iblis itu. Luke lalu kemudian melemparkan granat akustik ke arah iblis Ryogel. Dan karena iblis itu nampak terlalu fokus pada senapan milik Luke, bom itu bisa meledak tepat mengenai iblis itu dan langsung berefek pada hidung dan telinganya. Luke sengaja tidak menggunakan bom Full Stone untuk menghancurkan iblis itu. Karena jika hal itu terjadi, hal itu malah akan membuat iblis itu terakhir kembali tanpa luka. Memanfaatkan serangan Luke, Tar yang sudah bersembunyi langsung menyerang menggunakan tombak yang dialir listrik. Sementara, Claudia langsung menggunakan sihir demon killer ke arah iblis itu, yang mana inti merah iblis akhirnya pun terbentuk. Melihat itu, Nevan kemudian langsung menggunakan The Holy Light Amplification Cannon buatan Luke untuk menembak inti iblis itu. Senjata ini adalah alat yang diciptakan Luke untuk mengatasi kelemahan dari sihir cahaya. Dan dengan kecepatan cahaya dari senjata ini, inti iblis itu akhirnya bisa dihancurkan. Sejak awal, Luke hanya menggunakan Naoi sebagai umpannya. Karena Luke tahu iblis itu nantinya pasti akan lebih mengincarnya. Jadi, Luke kemudian menyiapkan rencana ini. Iblis Rogel yang sudah kehilangan intinya masih mencoba untuk menyerang Luke. Namun, saat dia sudah berada di dekat Luke, tubuhnya akhirnya pun hancur menjadi partikel cahaya. Sesaat setelah itu, Naoi kemudian bertepuk tangan. Sambil mengatakan bahwa untuk manusia biasa seperti Luke dan pengikutnya telah melakukan pekerjaan yang cukup bagus. Setelah itu, Luke kemudian mulai mendekati Naoi dan berpikir untuk mencoba berbicara kepadanya. Supaya Naoi mau kembali menjadi dirinya yang dulu. Luke dan Naoi saat ini sudah saling berhadapan. Meskipun pertarungan sudah selesai, tubuh Naoi masih mengeluarkan miasma. Luke mulai berbicara dengan Naoi dan mengatakan bahwa dia tidak menyangka Naoi akan menjadi seperti ini. Beberapa orang di dunia ini bisa merasakan miasma seperti mereka merasakan sihir. Dan kerajaan sangat telah waspada terhadap miasma. Dan lagi, secara alami manusia biasa akan membenci miasma. Dan jika hal ini tidak ditangani, maka Naoi pasti akan dikeluarkan dari masyarakat manusia. Dan sudah dapat dipastikan Naoi sekarang sudah tidak bisa hidup sebagai bangsawan lagi. Menengar itu, Naoi malah mengatakan bahwa dia sekarang lebih kuat daripada Luke dan yang lainnya. Dan Naoi menunduh Luke hanya iri kepadanya. Luke selama ini telah menyembunyikan kekuatannya ketika berada di akademi. Dan Naoi yakin bahwa Luke selama ini hanya merendahkannya saja. Naoi memang mendapatkan kekuatan yang sangat besar dari pedangnya. Namun tanpa pedang itu, Luke sebenarnya bisa mengalahkan Naoi. Bahkan, meskipun Naoi menggunakan pedangnya, Luke masih bisa membunuh Naoi dari jarak tertentu. Dan meskipun jika Naoi bisa memperpendek jarak pertarungan, Luke masih yakin bisa melarikan diri dan kemudian memberikan serangan kejutan. Bagi Luke, kekuatan bukanlah sesuatu yang mutlak untuk membunuh seseorang. Setelah mendengar tuduhan Naoi, Luke kemudian mengatakan bahwa dia tidak pernah merendahkan Naoi. Tetapi, Naoi sekarang telah menjadi seseorang yang konyol. Karena dia lebih bangga menggunakan kekuatan pinjaman daripada menggunakan kekuatannya sendiri. Menengar itu, Naoi menjadi marah dan mengarahkan pedangnya ke arah Luke. Meskipun begitu, Luke terus melanjutkan perkataannya. Yang mana, Luke kemudian bertanya tentang apakah yang akan Naoi lakukan setelah mendapatkan kekuatan itu. Sebelumnya, Naoi pernah mengatakan bahwa dia ingin merubah kerajaan. Dan Naoi telah mengumpulkan banyak orang dengan daya tariknya untuk mencapai tujuan itu. Naoi yang dulu berpikir bahwa kekuatan hanyalah salah satu senjatanya. Namun, Naoi yang sekarang malah haus akan kekuatan. Menengar itu, Naoi menjadi sangat marah dan mencoba untuk menebas Luke. Melihat itu, Tad dan Claudia segera bergegas menuju ke tempat Luke. Namun, tebasan pedang Naoi berhenti sebelum mengenai Luke. Dan lalu, Naoi langsung menyarungkan pedangnya sambil meminta maaf karena dia tidak bermaksud untuk menyerang Luke. Luke lalu masih melanjutkan perkataannya. Dan Luke mengatakan bahwa saat ini Luke masih belum bisa merubah Miasma menjadi bentuk manusia lagi. Tetapi, setidaknya Luke bisa mengajari Naoi secara untuk menyembunyikan Miasma miliknya. Miasma yang dikeluarkan tubuh Naoi sangatlah tidak stabil. Namun, jika mengingat bagaimana Mina bisa mengendalikannya, Luke yakin bahwa Naoi pasti juga bisa mengendalikannya. Dan juga, Luke akan membuatkan alat untuk membantu Naoi. Meskipun begitu, Naoi masih tidak mau mendengarkan Luke. Dan dia memutuskan untuk segera pergi. Luke sempat bertanya tentang kemanakah Naoi akan pergi. Tetapi, hanya dijawab Naoi bahwa itu bukan urusan Luke. Sebelum Naoi pergi, Nevan yang sudah berada di samping Luke kemudian mengatakan bahwa Naoi sekali ini benar-benar telah menjadi orang yang sangat membosankan. Menengar itu, Naoi langsung berbalik menghadapkan Nevan dengan tatapan yang seperti ingin menangis. Nevan lalu mengatakan bahwa masih belum terlambat bagi Naoi untuk kembali. Dan juga, jika Naoi melepaskan ikatannya dengan Luke saat ini, maka Naoi tidak akan pernah bisa pergi kemanapun lagi. Meskipun sudah mendengar itu, Naoi masih pergi dari tempat itu. Dan setelah Naoi menghilang, Nevan nampak terlihat cukup khawatir. Melihat ekspresi Nevan, Luke kemudian mengatakan bahwa Naoi pasti akan muncul kembali di pertempuran melawan iblis selanjutnya. Namun, Luke tidak menyangka bahwa Naoi ternyata menyukai Nevan. Nevan lalu mengatakan bahwa dia hanya menganggap Naoi sebagai adik laki-lakinya dengan senyumpah di pipirnya. Namun, melihat dari tingkah laku Nevan, Luke tahu bahwa Nevan sangat peduli dengan Naoi. Setelah pembicaraan itu selesai, Luke kemudian mengajak Tad dan Claudia untuk segera pulang ke Tua HD. Dan Luke akan membiarkan penanganan kota John Bull kepada anak buah Nevan. Nevan juga ingin ikut kembali ke Tua HD dengan alasan dia ingin bertemu dengan orang tua Luke. Para gadis akhirnya mulai terlihat ceria, dan karena tidak ada kereta yang bisa mereka gunakan untuk kembali ke wilayah Tua HD, Luke kemudian memutuskan untuk pulang dengan cara terbang. Mereka baru saja memunuhi iblis yang sangatlah kuat, dan Luke berharap bahwa iblis lainnya tidak akan sekuat iblis Ryogel. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini, dan kelanjutannya akan bakalan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah berdonasi, dan semoga rejeki kalian terus bertambah. Dan jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan juga share video ini untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton!